belum tidur kan tadi aku bilang mau bergadang di twitter kalian gak liat twitter aku ya ini maljum emang ya emang hari ini oh ya hari ini hari kamis oh gitu ya biasa aja sih ya maljum sampai sour gak tau deh kalau terkendali aman terkendali dan syahdu semuanya ya bisa sampai sahur ya sebenernya apa sih nyemenin kalian aja kalau ada yang mau bergadang aku juga mau bergadang soalnya aku gak bisa tidur soalnya tadi tadi aku bangunnya siang banget kayak jam 2an gitu halo 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 belum mandi udah dong jam segini masuk belum mandi belum gak book bar tadi seru banget guys kayak aku baru pertama kali kumpul sama keluarganya kamera tadi juga kayak gak direncanain gitu soalnya kan kalian tau lah book bar banyak banget apa di apalagi di mall gitu kan terus rame banget pasti orang-orang book bar terus tadi sempet takut gak ke bagian meja jadi ya gitu deh kayak mendadak juga sih tadi oke jam tidur dibalik selama ramadhan, sebenernya enggak sih untuk beberapa orang doang kalau yang jam tidurnya udah acak-acakan kayak aku mau ramadhan, mau hari biasa tuh sama aja jam tidurnya begini-begini terus bahkan kayak kalau enggak sih sama aja bener-bener sama aja udah makan, oh iya jadi aku ada dua plane antara mau aku udah nyari makanan jadi sebenernya tadi kan udah makan tapi masih lapar, maksudnya tadi kan makannya pas buka terus sekarang masih lapar lagi jadi aku mau makan antara mau makan selanjutnya yang kedua, aku ngeberesin kamar soalnya berantakan banget kayak aku pas pulang aku enggak ada space untuk berbaring sangat berantakan jadi menurut kalian aku makan dulu baru beresin kamar atau beresin kamar dulu baru makan makan aja ini apa ya bunda aku tadi beliin dimsum gitu kayak dimsum guys, mau dimsum masih enak sih ini dimsum sama yang satu lagi cumi bakar ini enaknya pake nasi sih kalau cumi bakar cuma modelannya kayak gini nih kayak sate gitu tuh cuminya enak enak enggak mau kalau dua-duanya gak enak kayak masa lagi ngeberesin kamar terus makan puasanya lancar-lancar alhamdulillah yaudah aku makan dulu deh abis makan baru aku beresin kamar ini iya sih kecil-kecil banget guys kayak ini dipotong-potong gitu ini kayaknya antara satu ekor atau setengah makan guys abis ini ngantuk terus mager enggak sih soalnya emang udah berantakan banget aku enggak bisa tidur terima kasih thank you kak andra one jadi aku udah makan mie selalu duluan enggak aku ngesel duluan ini cuma nyemil doang oh iya besok aku share house guys jangan lupa jangan lupa nonton bakal seru banget karena ada aku aku makan nasi tadi aku udah makan nasi terus makan amen sih cuma kayak sama aja lah makan berat kalau nasi ntar aja pas sahur sekarang ngambil dulu aja susah banget sih makannya oke 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 everybody ini oh panjang banget review sate ini saatnya cumi guys jadi kalian tau kan tekstur rasa eh dagingnya cumi itu kan kenyal keras gitu terus ini kayaknya gak di gak direbus atau di apa gitu jadi keras banget jadi kayak langsung dibakar gitu guys terus buat rasanya baunya enak sih tapi rasanya kurang gurih gitu kurang asin tapi aku suka cumi sih aku suka cumi aku suka seafood tapi gak bisa makan ikan karena rasanya beda banget sama seafood yang lain kalau ikan tuh udah enak gulitnya suka eh yang ini empuk kok bisa keren suka gak suka aku udah cuci tangan ya guys udah cuci tangan suka suka kerang darah atau kerang ijo gue suka kerang darah karena gak terlalu amis kok kerang ijo tuh amis banget tapi aku tetep suka kerang ijo ah lupa silent udah cuci tangan dimsumnya aduh kok gak muka buka itu gak ada tisu gak ada tisu enak enak ya jajan tadi sebenernya bunda aku yang beliin kalau aku yang beli udah abis duluan enteng tarunan ya guys dimsum gede banget lagi gak bisa nih pake saus yang gak pake guys aku pake sausnya ya makan mana lengkap kalo gak pedes harus pedes apalagi flora harus banget pedes ini kayaknya gara-gara udah terlalu enggak sih gak lama-lama banget pas bunda aku belinya tuh pas buka puasa sedangkan aku buka puasanya gak di rumah ini duduk ya agak keras tapi masih wangi gak mau potong dulu deh tapi males ini langsung aja gak di rumah gak di rumah selamat menikmati kulineran kok gimmick sih? konten kali bikin konten apa sama gimmick sama konten? beda kan? kalo bikin konten makan-makan gitu udah banyak udah banyak banget jadi agak males gitu nyamain-nyamainnya walaupun emang aku juga suka makan tapi udah banyak banget kalo konten makan ini udah selamat loh ini udah selamat oke 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 showroom tidur biar kayak youtuber enggak lah guys kalau aku tinggal tidur kan nggak sopan abone ol pedes, tapi gak pedes-pedes banget sih gak pedes ini bentuknya beda ada udangnya aku kira cuma prank cuma buntutnya doang ternyata beneran ada iya bener deh buntutnya doang kirain wow hmmm 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 tim udang apa cumi aku tim udang aku sebenernya tim udang tapi aku gak suka kulit udang guys soalnya keras terus tajam gitu gak enak gak habis ya ampun ini kenapa bisa masuk gak habis hmmm 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 sini baru kita beresin kamarku hmmm hmmm ini deh oke guys kita cap liptin dulu ya kali bilang gak pucut-pucut banget ntar ada yang bilang belum mandi ya belum mandi ya yeay emang dipikir belum mandi itu beda banget ya setelah udah mandi adalah sama aja cuma lebih bersih aja emang dikira abis mandi langsung kayak beda dari gitu langsung bagus kulitnya cerah ntar ngecas tu bro hidup ini keras hubungannya sih gue apa sih keras banget oke sekarang waktunya beresin kamar kamarku harus diberesin jangan berantakan jangan berantakan kayak hidup ini berantakan masa kamar juga ikut berantakan sih oke kita mulai dari meja ini dulu karena ini juga udah berantakan banget aku banyak banget sampah disini sampah bekas aku kurang kurang kegiatan kadang kadang masih makeup kan masih ada makeupnya terus kayak aku ngebersihin muka pake terus masukin aku kadang apa sih gue ngomong apa baru mulai udah A.I.O.E.O jadi jadi apa ya kadang sampah tuh dibiarin di atas meja aja terus lupa gitu sampai numpuk emang maaf ya guys emang jorok jangan ditiru sangat tidak aman untuk ditiru kita beresin makeup juga karena tadi aku abis pergi terus kayak aku makeup gitu oke aku mulai menyadari menyadari sesuatu tentang makeup kayak waktu dulu kan aku jarang makeup makan gak pernah gitu ya kayak lip tint aja aku gak punya skincare bahkan aku gak punya terus semenjak masuk JKT makeupku makin banyak makin banyak terus kayak ngerti ternyata gini ya rasanya sepenting itu makeup untuk jalan-jalan walaupun sekarang kan kayak semuanya pake masker gak keliatan tapi tetep kayak ngerasa aduh kurang banget nih kalau gak makeup jadi tetep makeup walaupun ditutupin mukanya tercuali kalau latihan ya kalau latihan ya kalau latihan aku emang gak pake makeup karena takutnya lagi gerah keingetan terus kalau pake makeup ntar jadi jelek kulitnya jadi ya gitu deh ini gak bisa masuk gak mulai gak bisa udah selesai ini kalau jalan-jalan gitu-gitu juga makeup tuh aku gak makeup berat gitu loh kayak pake foundation concealer gitu-gitu enggak karena aku pake masker kan paling dibuka kalau makan doang jadi aku cuma pake paling makeup mata kayak eyeliner atau eyeshadow karena keliatannya itu doang sama blush on sedikit bedak gitu-gitu doang sih yang aku gak pake foundation bedakan aja apa emang? ya i love makeup from now on i love makeup so much i can't live without makeup kenapa dia dulu ya? thank you kak pukul rata kalif thank you si pak makeup ya kan gue cewek sebenernya cowok juga gak apa-apa sih makeup-an it's a normal thing menurut aku justru kalau cowok makeup itu sebuah hal yang bisa dibanggakan soalnya kan ya dia mau terlihat apa namanya? terlihat keren di luar di depan orang terlihat ganteng jadi ya dia dia bisa disimpulkan dia sayang sama diri sendiri gitu dia pengen dia pengen ngerawat diri dia pengen ini so kalian yang bilang cowok itu gak boleh makeup gak boleh skincare think again menurut cowok makeup gak maco pikirannya kuno banget kasian aku bukan kayak aku bukan menormali apa ya bukan gimana ya aku bukan bilang apa ya kalian terlalu toxic masculine ya it's a normal thing gak ada yang bilang skincare is just for women makeup is just for women it's for everyone kalian semua bisa pake kalau kalian mau merawat diri tapi kalau kalian udah pede kalian udah merasa ganteng gue cantik gue ganteng it's okay selagi kalian pede gak apa-apa tapi kalau kalian ngeliat orang yang misalnya gak pede nih dengan mukanya terus mereka pake skincare terus kalian judge makeup cowok emang apaan? makeup cowok concealer concealer kalau cowok kan mungkin gak mau keliatan kayak cewek banget ya maybe just use concealer and foundation jadi yang base aja base kalau enggak apa ya blush on kalau perlu sebenernya terus makeup mata itu itu bener bener ngubah sih kalau makeup mata tuh buat mata skincare jujur ya jujur banget aku kalau skincare tuh gak pake sumpah jujur aku bukannya gimana-gimana sumpah gak tapi emang gak pake jadi aku kalau mau kalau kalian minta skincare recommendation aku bahkan gak tau aku pake pelembab doang guys sama pake pelembab pake day cream sama night cream udah soalnya emang alhamdulillah kulit aku tuh gak terawatan gitu gak parah buat bersihin makeupnya aku pake apa namanya micellar water tapi kadang aku pake tisu basah doang juga cisu basah yang khusus makeup ya pelembab apa banyak kok pelembab sesuaiin aja sama kalian aku gak bisa rekomendasiin soalnya kan kulit orang beda-beda ya gitu guys pake air keras ampun sadis high hair treatment sampo sampo conditioner udah gak ada kayak cream butt or apa sih hair mask gak ada nah aku juga baru panjangin rambut ya sekarang gitu jadi belum ngerti banget gitu buat rambut apa kenalin alat makeup aku juga gak terlalu banyak sih makeupnya karena aku juga gak intense banget makeupnya kayak semua brush aku punya itu gak gak sih kalo brush brushnya aku cuma pake ini ini brush eyeshadow maaf ya guys kotor aduh terang banget terus ini brush bedak yang agar besar gini sama apa ya udah sih aku pake itu doang kalo buat foundation apa foundation aku pake ini apa beauty blender atau apa sih ini namanya aku bahkan aku bahkan belum tau namanya sampe sekarang ada yang nyebut beauty blender ada yang nyebut ini aku bingung gitu aku bingung gitu di jmt siapa yang paling jago makeup kamera kamera tuh jago banget makeup kayak aku bahkan kayak ngeliat dia makeup tuh sedetail itu kayak bener-bener eyeshadow dia berapa warna dia pakein gitu ke mata tapi jadinya bagus bener-bener bagus beauty blender buat ngeblend pop ya pikir-pikir aja dulu kalo nanya kenapa rambut gondrong suka rontok ya emang aku juga banyak rontok nih guys kalo pas udah panjang ya gimana ya mungkin karena lebih berat terus lebih panjang gimana ya terus lebih lebih banyak juga kan kayak lebih kotor kamu gak ngerti sih soal rambut jadi kalo rambut pendek kan mungkin karena pendek jadi akarnya tuh kuat gitu loh jadi gak gak banyak hmm banyak yang rontok terus kulit kepalaku kering juga mungkin pake conditioner bisa atau pake apa ya aku gak tau rambut jangan tanya aku keturunan sih kayaknya iya kah bisa jadi bisa jadi keturunan sering-sering aja di apa ya kalo rambut rontok tuh diapain ya emang susah sih kalo rontok cari ini kali ya ga bukan argan oil pengalaman gondrong kalo mandi keringin dulu ya tuh jadi dikeringin dulu sampe kering terus jangan kebanyakan pake hair dryer gitu atau gak yang panas-panas ke catokan mungkin karena aku kebanyakan pake catokan terus di hair spray di hair dryer jadi emang rusak itu loh rambutnya kalo kalian kan mungkin ya ga terlalu sering pake barang-barang itu jadi yang masih ga separah aku mungkin kalo parah bisa cari di google gimana cara mengatasinya karena aku bukan pakar rambut jadi rusak kering ya iya kemarin tuh sempet ini jadi aku aku sering-sering pake conditioner gitu dibotakin biar ga rontok ya mau rontok apanya kalo ga punya rambut ternyata aku mau nyisir pake tangan iya gitu iya kalo tuh emang cowok ga boleh pake sisir boleh lah pake sisir guys lebih rapi kalo pake sisir kalo pake apa tangan kan ya berantakan lah webinar makeup tapi aku ga terlalu aku ga jago ya guys maaf kalo salah karena aku juga baru nyoba sekarang kayak skincare makeup semuanya aku baru nyoba sekarang semenjak masuk jeket yaaa aku aku masih newbie kakak sisir yang recommended dong recommended apa ya sisir ya sisir apa aja aku juga pake sisir ganti-ganti gitu mungkin sisirnya bulat sisirnya gepeng aku pake aja tapi aku lebih suka pake emm mana sih sisir aku ya disini nih sisir yang kayak gini modelnya ini bisa bawa kemana-mana gitu jadi enak kalo cowok-cowok kan sukanya pake yang apa yang tipis gitu ya biar gesa di di kantongin itu juga gapapa guys cowok yang sisiran tuh gak genit kok cowok yang skincare-an tuh gak genit sumpah malah kayak seneng aja ngeliatnya kayak ih dia mau ya ngejaga diri sendiri ngerawat diri sendiri bahkan kayak iri gitu loh kalo ngeliat cowok yang skincare-nya lebih banyak kayak aku kayak oh my god kapan aku bisa pake dia sesayang itu sama diri sendiri aku 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 cewek tapi pake sisir suka pake sisir yang tipis kayak yang gak apa-apa sebenernya sisir yang tipis juga gak masalah kok gak harus sisir tebel sisir tipis kalo gak jadi beberesnya ini mau jadi aku udah pake bando aku supaya gak udah berantak anak-anak mau ikat dulu rambutnya ikat dulu rambutnya awo cowok maskeran aneh gak peluang enggak lah dijawabkan maskeran jadi aneh kita tomat hmm aku tuh banyak baju yang masih bersih tapi gak tau bersih apa enggak minus berapa kacamata nyangkap lo minus aku lupa minus aku berapa selamat menikmati gak bisa tidur tidur itu ngapain ya gue juga susah sih tidur gak punya kalau sih kalau gue tidur-tidur ngapain ya gak 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 ah barang jadi losi losi siapa mampak kenapa sih mau kulipan sih udah selesai sih emang gak banyak banget hatiku berantakan ya rapiin dong bro akil mau sempro semangatin semangat sempro sempro apalah itu semangat semoga lancar udah-udah beres cuma yang baju kotor pengen aku taruh ke belakang tapi ntar aja deh selesai showroom oh seminar proposal guys kalian tau gak sih kayak tiba-tiba aku cadel gitu tiba-tiba gak bisa ngomong R kayak aku kan aku gak cadel tapi aku gak bisa R lama gitu kayak R R terus gimana ya kadang bisa kadang gak bisa harus dikencengin banget R nya gak bisa gak bisa cuma depannya doang tapi kalau ngomong kayak lari gitu bisa terus kalau ngomong misalnya lagi aktif banget ngomong nih terus tiba-tiba gak tau cara ngomong R lupa gimana sih cara ngomong R kok bisa tiba-tiba cadel gak tau aku cuma gak tau tiba-tiba gak bisa ngomong R ya gak tau tiba-tiba tiba-tiba lidah aku cadel mau showroom sampai kapan eh sampai jember sampai jember sampai sampai seringan sama Adele sih kan Adele gak cadel jauh doang oh iya jauh di jember sampai imsak mungkin kalau bisa sampai sahur ya guys kalau bisa tapi kalau udah tidak terkendali dan sudah aku terpaksa berhenti ya gak gak mungkin ya gak janji tapi sampai sahur gitu ya gitu guys gak maksudnya kalau udah sahur aku selesai kalau aku udah mau makan baru aku selesai gitu maksudnya gak usah sampai imsak besok tidak sekolah online kok aku sekolah kok aku selalu sekolah aku udah pernah bolos mikirnya sampai salat jumat cantik banget cantik banget Flora Timothy Timothy siapa Flora Riyadi kenapa jadi Timothy otak ngomong mulut mulai gak sinkron off aja iya iya emang aku kadang suka gak sinkron gitu kalau ngomong kayak aduh ini ngomong apa sih tiba-tiba ngelindur showroom sampai lebaran marsya Timothy siapa tuh marsya Timothy aku gak tau lo kepanjangan SD itu apa pasti korban TikTok nih SD itu sekolah dasar aku tau lah mungkin aku tanya adeku kali ya adeku lagi di depan komputer bang tau gak kepanjangannya SD oh iya adek gue pinter oh SMP gak tau dia gak tau SMP apa dia SD SMP gak tau sekolah adek kok bang iya soalnya kan aku ada adek lagi yang cewek terus setelah emang aku manggil adek aku yang cowok tuh adek terus semenjak adek aku yang cewek lahir jadi diganti jadinya abang pinternya di SD doang gak tinggal kan kakaknya juga pinter masalah adeknya enggak kakaknya gila banyak juga yang nonton ya kak udah 1400 kayak kalian bergadang sekolah dupan pengen ke dupan deh ya bisa bergadang yoi kamu ngajakin adek bergadang enggak adek aku emang suka bergadang cuman artinya dunia fantasi tau dong guys kalian ngantuk ya gak apa guys kalau ngantuk kalian boleh tidur oke bergadang kalau bergadang tidurnya langsung dibalas apa bergadang atau bergadang kalau gak tahu apa yang benar yang benar apa bye-bye ada yang bergadang ada yang bergadang bergadang yang benar oke bergadang bingung udahlah udah udah bergadang ya 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 luar-luar ini jangan bahas bergadang-bergadang bergadang-bergadang udah udah pusing berthold nah 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 vote dong vote apaan emang ada vote ya, oh iya tadi sih aku liat sih vote ntar, bingung hmm, udah lah coba, susah soalnya nah vote vote apa nih voting process please select the number of choice gak ngerti guys ntar aku tanya dulu deh eh oke pencet aja oh salah pencet hampir hampir udah mandi belum lu? lu kan ada aja yang nanya udah mandi belum lu? udah mandi belum lu? ini pertanyaan yang paling nyebelin udah mandi belum? yang kedua gak tidur aduh ini dua pertanyaan nih kayak apa sih? jangan suruh aku tidur guys jangan suruh aku tidur gini gini jangan suruh member JKT tidur mereka kesel pasti sumpah deh kayak apa ya? gak tidur itu sudah seperti sangat apa ya? udah sangat melekat di member JKT tau sih, tau kayak kalian tuh khawatir gitu kayak kita kenapa sih gak tidur? kenapa sih bergadang terus? kenapa sih? ya emang begini emang begini jangan suruh kita tidur mungkin emang ada yang tidurnya cepet kayak Kaola Kaola kan emang tidurnya cepet ya kayak dia wajib tidur jam 10 teng sama bapaknya tapi kalo kita yang yang emang bergadang terus tuh emang gak aduh disuruh tidur tuh sebel banget sebel banget asli kita suka banget disuruh tidur walaupun ya kita tau gitu kayak kalian khawatir atau apa atau kalian risih cewek-cewek malem-malem belum tidur ya emang gak bisa gitu tapi kita kan bergadangnya juga gak ngapa-ngapain kalo selamat istirahat ya gak apa-apa sih ya sebenernya ngucapin selamat tidur juga gak apa-apa ya kita ntar juga bakal tidur tapi kalo kayak tidur sekarang tidur kenapa belum tidur kayak oh my god apa sih sama jaga kesehatannya aja iya emang kita tuh tau gitu ini tubuh kita kita yang tau bukan kalian yang tau gitu jadi ya kalo kita gak tidur mau sampe jam berapa aja kalo kita tau kita bakal tetep sehat ya gak apa-apa kalo misalnya sebaliknya juga kayak oh gue bakal sakit nih kalo gue gak tidur kalo gue bergadang terus ya gue pasti tidur udah lah gue gak suka banget yang lagi ngomong kayak gini terus udah bilang kayak nyimak atau kayak siap iya oke hehehe kayak apa ya ya udahlah pengen ngomong pengen ngomong gue dikituin jadi kayak anjir gue selalu tau banget ya ayo gue tau ngomong kan lu ah udah lah udah gak bisa dikontrol gak jadi gue mikirnya kayak aduh gue selalu tau banget ya ya aduh gue kayak jadi overthinking nih aduh gue tadi gak usah ngomong aja lah gitu kayak justru kalian yang pengen kayak aku ngomong banyak malah jadi kayak bikin aku ngomong sedikit gitu gue pengen ngomong aku pengen ngasih tau apa yang aku tau apa yang aku pengen ceritain tapi kalian malah kayak iya siap yang tau siap yang paling tau ngerasanya bukan kayak iya gue tau nih gue tau bukan kayak gitu malah ngerasanya kayak aduh gue so tau banget ya aduh gue aduh aduh gimana gak ngerti aduh ini kenapa sih overheat eh pencetan Astaga gak apa-apa ya gimana ya terus gimana ya gak tau Kak Irgi emang third the best third the best third the best thank you Kak Irgi iya he's still he's still thank you thank you ya maaf kenapa sih enggak 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 misalnya enggak aku kasih tau doang kayak aku kasih tau kayak aku kasih tau kayak apa yang aku rasain ke kalian biar gak ada Gak kesalahpahaman lagi kayak kemarin So ya Saya kayaknya sih Jangan salah liat negatifnya Ya Thank you Mari overthinking Dapet guys tuh Thank you guys sudah Menemani aku Overthinking Jam berapa sekarang Jam 1 dini hari ini Dan makin banyak Yang nonton ya Jadi bikin kolam koi gak Enggak lah Kan pengen doang Kerjainnya enggak Agak udah enggak ada lahan lagi Mau bikin dimana Udah banyak ayam di belakang Ayamnya jual beliin koi Sedih Soalnya kalau ayam Ayam menghasilkan telur Telur bisa aku makan Mbar hamster gimana Hamsternya makin banyak Dan sehat 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 Ini kok makin deket ya Oh ini aku yang zoom apa gimana Oh iya bener aku Oh iya bener aku Amel dikasih nama enggak Enggak Kabar Bella gimana Apa baik Bila ada di Luar Enggak sih Di luar kamar aku Maksudnya Pas nama aja Gak mau Aku ngamain Ayamnya Enggak terlalu deket Geli udah kawin belum Pernah mati sakit Enggak ayamnya Kayaknya enggak pernah deh Ayam boiler Atau ayam kampung Ayam kampung lah Ayam kampung tuh bagus Jeli astronot mana Iya mana ya Awasnya Kok belum ada di lemari ya bunda Kenak lili Gak mau lah Butuh lahan besar Atau gak Idul atas Purban ayam Insya Allah Itu bibir Emang bibir aku Gitu guys Jadi Disini tuh Aku punya tanda lahir Gitu disini Terus kadang Ini tuh suka Yang merah-merah ini Tanda lahir Itu emang beda sendiri Gitu warnanya Apalagi aku pake Lip tin Terus kayak Semuanya Ngumpul kesini Warnanya Bukan luka sih Emang tanda lahir Saryawan enggak Dari kecil aku udah ada Emang dikiranya Saryawan Tapi gak pernah Gak pernah Ilang Sampai gede Orang dari lahir Sering digigitin ya Bibirnya Kayak berdara di dalam Gak tau sih Dari lahir kita ada Eh kita ada Udah ada Kirain udara Enggak Kirain tanda baca Apa sih Apa sih Saryawan Gucu banget Apanya Reng Saryawan Maksudnya kayak Maksudnya dari Baru lahir Udah ada Saryawan sih Emang iya ya Bisa Gue pernah makan rendang Enggak Aneh Pertanyaan aneh Aku bisa tebak Pasti kamu Gak vaksin Iya Enggak Soalnya aku masih 17 17 Kebawah 18 Kebawah Maksudnya Belum 18 Tahun Keatens Belum bisa Vaksin Yang udah panas Baru lahir udah panas Dalam Enggak lah Pasti belut Pasti bocil Iya emang Mas gocil Gak lupa punya tawuran Enggak Ngapain sih tawuran Kayak gabut banget Gitu Luar SMA atau SMK Aku SMA Luar pernah perang sarung Enggak pernah Mohon maaf nih Enggak punya temen Gue dari kecil Jadi Enggak pernah Ngerasain Kayak tawuran Perang sarung Berantem Enggak pernah Sedih Kalau sahur Harus ada makanan Berkuah atau enggak Enggak sih Enggak harus Kemarin aja Gue cuma makan Ayam Ayam Tepung Terus udah Yang penting Kenyang aja sih Yang penting Minumnya banyak Temen Gelembung Temen Gelembung Karena aku pun Anak IPS Aku pun Tidak tahu Oh aduh Kalau kami merah Apa Senyum Indah Sekali Mulai Jadi Ade Online Gue Gak Mau Gak Mau Maka Aku 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 Minumnya banyak Di teater DJKT Udah Banyak Aku Minumnya Banyak Malah Teler Kok bisa gitu Harusnya Bukannya Minumnya Banyak Makin Bertenaga Tertolak Dertolak Minta Minta Bung Oh maaf ya Dertolak Terima Atau Minumnya apaan dulu Minumnya air putih lah apaan lagi putih kalau enggak ST atau banyak kosingin enggak bagus mau gitu ya ya udah secukupnya buka puasa minum es cekek sisri es cekek kalau disini es kantong kok ini es cekek kayak jadi kayak dicekek gitu ya plastiknya kopi hitam baik ya es cekek gue pernah kena kartu merah enggak enggak apaan kartu merah bola es mambo disini Wow beda-beda ya es kebo beda-beda ya bisa naik motor nggak kamu kawan bisa kawan tapi nggak jauh-jauh kawan ntar aku di marahin lo jauh-jauh lo lahir dimana lahir di rumah sakit bubel Elsa nangis suka guys belajar nggak bisa gue muter gembel belajar lah guys kayak naik motor tuh seru seru banget oke bahkan kayak lebih seru naik motor daripada naik mobil konek mobil tuh kayak nyah ngantuk bawaannya kalau nggak ngantuk ya bosan konek motor itu kayak aduh langsung kena angin aduh langsung helpnya enak banget lah pernah main warnet pake building lomba lomba nggak enggak lah aku udah punya komputer dari kecil ngapain ke warnet luara kenal potnya racing nggak sumpah aku nggak suka banget kenal pot racing kayak yang pokoknya member-member gitu nggak suka banget aku tuh udah pernah pulang sekolah sama temen aku terus temen aku tuh cewek tapi moto tapi apa sih gitu rumahnya dia ke rumah aku kan terus kayak aku waktu itu nggak nggak ada yang nganterin pulang nggak ada yang jemput gitu maksudnya terus dia channel potnya ngember terus kayak ampun kok dia nggak malu ya aku kayak sepanjang perjalanan kayak malu banget malu banget ini berisik banget orang-orang pada keganggu kayak terus dia kayak asik aja terus aku kayak aku malu berisik banget terus aku kayak aduh nggak bisa nggak bisa nggak bisa aku yang dibonceng soalnya kayak sepanjang perjalanan aku tuh begini kayak bener-bener malu nggak malu aku keliatan orang naik motor ember aduh 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 thank you kak pukul rata dan rumahnya banyak sekali thank you thank you embernya nggak embernya diangkat nggak nggak sih maksudnya ya ampun nggak sampe res nggak sampe jemping gitu juga lo pernah main petasan nggak pernah atau lo petasan kecil gitu kenapa sih tadi udah ditanyain lo bisa memotor nggak bisa tau Tokyo Drift lo tau itu kayak salah satu episode episode gak sih iya episode terbaiknya Fast and Fast aku paling suka itu keren banget film momen Tokyo Drift sekuil maksudnya kan sekuil sekuil gimana sih nyebutnya sekuil oke sekuil apa mantra sebelum naik motor ya baca doa doa lah doa kendaraan semoga di perjalanan ini diberi keselamatan diberi pelindungan gitu lah ya kok pake mantra kok anak dukun kah sekuil 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 ya oke eh cepetan mana watch listnya watch list terus apa aja ya dan sebenernya gak dicatat tapi emang banyak banget kayak drama series Thailand anime terus drama-drama jepang terus apa lagi ya yang di netflix netflix juga oh my god so 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 many terus yang pengen aku nonton banget tuh apa ya gak tau lupa soalnya saking banyak tuh kayak lupa gitu manualis ada gak pro ada 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 aku juga baca ya sebenernya aku juga baca webtoon gitu-gitu aku baca yang komik-komik online gitu kayak banyak banget aku drama kemarin baru selesai nonton vanilla coffee eh coffee vanilla apa sih itulah yang mainnya Dori sakurada misalkan aku baru nonton Alice in borderland borderland apa sih aku jadi gak tau mau mau apa borderland 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 ya itulah terus ada Dori kan terus aku nonton yang lain terus nonton series lainnya terus kayak aku nonton seru banget aku suka banget Dori aku lebih suka saka gucci ntar borderland lu pernah makan ubi gak pernah lah borderland ih bukan wonderland beda kamu udah ada yang saka mazaki kento aku terlalu sering ngeliat muka dia jadi aku kayak agak bosen gitu sorry yang mazaki kento ya ma ken borderland Beda film guys Alice in Borderland Dan Alice in Wonderland Masakesuda Masakesuda juga aku suka banget Yang drama dia Drowning Love Yang sama Nana Akumatsu They're the best Takeru Sato yang mana ya Lupa Hai Flo Hai Reply Sunaguri Sunaguri Mendy Ini ya guys Mendy Thank you Ini siapa yang masih Ya Thank you Penikmat Summer Kiss Aku juga Nggak Thank you Sunaguri Mendy Apa Kong Eh apa sih Godzilla vs Kong Tapi dia jadi Tokoh jahatnya gitu Dia look so fine Oh my god Bapak-bapak tapi Nggak bisa Aku 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 Disrek Kalian harus nonton Godzilla vs Kong Sangat bagus Kalian boleh nonton semua Belum kan Harus nonton Pokoknya Itaga Ki Mizuki Nggak tahu deh Om banget Siapanya Om banget Om banget Tebak ending bad buddies Nggak tahu Aku nungguin itu Banget Kasian Kong Nggak bisa makan rendang Kenapa Godzilla vs Kong Kurang jelas Alurnya Iya kah Aku Suka-suka aja Om non rice Kegedai masak Sedih Sedih Ntar aku masakin Rendang buat Kong Kasian Dia belum makan Rendang Akhirnya aku kenal Takumi Kita murah Tapi lupa mukanya Yang mana Aku tahunya Takumi 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 Ini Takumi Siapa sih Namanya Lupa Takumi Siapa ya Aku lupa sih Takumi Kamenishi Takumi Kamenishi Takumi Sudumasaki Mantap Mantap Emang Kamenishi Takumi Stand J-O-1 Stand J-O-1 J-O-1 Tidak Siapa Biasa J-O-1 Siapa Siapa Bias Aku Kento Nanami Nanami J-O-1 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 Dari Produce J-O-1 Dari Produce Produce J-O-1 Tidak Tau Tidak Tau 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 Sion Salah Kak Putri Kenapa Kak Putri Mana gue tau Ya tebak Makanya Stand J-O-1 Biasa Shikishimoto Siapa Si Sion J-O-1 Kalian 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 menyebutkan Yang bukan Member J-O-1 Ezra Walian Siapa Z-Long Kenapa Kenapa Kono Jinki Salah Ruki Salah Kego 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 Shoya Salah Serizawa Tidak Aku bukan Jinki Biasaku Sebenernya Biasaku Biasaku Yuna Shiro Salah 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 Yusei Salah 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 Yuna Shiro Salah Yuna Shiro itu Emang Shokun Tidak Dia Dia Bias Pertama aku Tapi Sekarang Bukan dia Maku Jin Siapa Sebenernya Kaga ada Enggak Tadi sebenernya Udah kalian jawab Tapi Coba 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 Salah Sosei Sosei Terlucu Sosei Tergemas Stand Sosei 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 Siroa Yuki Siroa Ruki Sosei Setelah Tidak Tidak aku kego, kego sang, kego sato kalian ngebob banyak banget aku biasanya kego, kego sato satu kego kanan, kenapa sih kalian? kego, tadi katanya salah ya, ya gitu deh aku suka kego kenal aku kemarin beli ketoprak bukannya kego, sukanya buber ayam oh kego tetanggaku bukannya kego deket sekolaku emang kamu cuman deket sekolaku anak warnetnya via itu emang iya bukannya dia warnetnya deket rumahku aku sering liat ya kirain Ruki aku sebenernya suka semua oh my god Ruki terus siapa lagi namanya? takomi sukai gitu ya semuanya aku tidak bisa kego embah buyutku dia masih muda dia bakal lebih muda dari kamu mungkin sorry kenapa gak kamu siapa? kenapa gak kamu siapa? aku siapa kok halo ko halo ko kego koko gw 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 kalau gitu kalau kalian gw 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 ke aku juga gw 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 ya aku kayak menunjukkan kalau aku ngefans sama sama joan atau sama artis thailand Thailand gitu, terus kalian kayak GWS kalian yang, semua yang reply Twitter aku GWS ya, kalian semua yang DM aku GWS ya, GWS GWSun guys GWSun GWSun, what? enggak, enggak, maaf maaf, maaf udah di, udah dibilangin udah dibilangin, kalem aja ya, betul kalau kata korigor hiru mak kalem we kalem we kalem sekolah hiru mak kalem nah, cah korigor tes ha cari di Youtube bukan GWS pasti astaga school living masih ada enggak ada sih kayak udah jarang gitu aku juga udah jarang sih nonton korigor iya, what's up kenapa kenapa jadi air depan nontonnya apa? aku banyak sih nontonnya kayak apa aja aku nonton semua aku suka semua genre aku suka yang ya, aku suka semua aduh ada semut ya ntar tidur dulu, oke bye selamat malam adik-adik siapa itu? semutnya gede banget kemana dia? aku suka liat anime enggak? sisi terang eh, sisi terang sumpah aku suka banget nonton sisi terang kayak, apalagi kalau bener-bener arjen gak bisa tidur terus kayak yaudah aku liatin sisi terang terus selama-lam aku ngantuk aku enggak bunuh semut aku tadi ngelempar semutnya supaya enggak ada di hadapan aku kan dia kuat ya ampun nonton flora seeds enggak enggak kenapa bareng-bareng gitu sih nanyanya terus sih kalian lagi berada di suatu tempat yang sama terus kalian merencanakan sesuatu ayo kita komen ini ke flora ayo kita ngomong ini ke flora bareng-bareng biar dinotis enggak-enggak jadi sebenernya gini loh guys sistemnya aku melihat komentar kalian terus kayak aku tahu kalau aku tahu aku mau bales apa aku baca tapi kalau aku enggak tahu mau bales apa ya aku enggak bakal baca gitu loh nanti malah jadi ngalindur ngaur jadi walaupun kalian nyepam terus kayak aku males aku males atau males bales atau mau atau enggak tahu mau bales apa ya aku enggak bakal bales kalau di rumah pelihara cupang enggak lah enggak 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 esok peliharanya ikan gapi udah lima wat maka we ya tidur 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 ntar ada sahur enggak ikut vaksin kalau enggak lah aku masih bocil aku pelihara tuyul lah boleh kali boleh kali ikan mahi-mahi dong ikan mahi-mahi apa lucu banget namanya pengen pelihara apa ya puasa masih full enggak kawan enggak nih tiap hari batal tiap hari aku batal guys kalau maghrib batal tiap hari harum wangi cantik berseri itu lip balm bukan-bukan ini lip tin ini lip tin namanya ada kalau buat lip tin eh kalau buat bibir emang banyak banget beda-beda banget kayaknya lip tin kayak teksturnya tuh cair gitu so ide banget nih kayak review-review kenapa lip tin wanginya enak kenapa ya ini juga wanginya lumayan kayak manis terus ada juga yang namanya lip cream lip cream mana sih lip cream aku ini dulu deh guys ini namanya lip gloss lip gloss itu sebenernya kebanyakan enggak berwarna sih tapi dia itu bikin glossy you know glossy kayak apa ya shining shimmering splendid apa sih namanya lipstick lipstick beda lipstick itu teksturnya padat gitu guys kalau lip tin tuh kayak gini nih bening kayak bening tapi berwarna ini ada lip tin lain ini kayak gini glossy mengkilap yes mengkilap terus kalau lip cream masih lip cream Allah Allah masih disini deh belum dimasukin untung ingat nih ini lip cream lip cream itu dia kayak cream gimana ini kalau lipan lipan matu binatang udah-udah sabar iya-iya sabar lipstik beda-beda beda ya beda lipstik lipstik is lipstik lipstik itu yang bentuknya kayak lipstik pada umumnya kalau yang ini kan ini adalah aku gak tau banyak tentang pancang makeup yang gak mau tau gak mau tau maksudnya ntar aku dihujat sama kalian aku tau pisang suara gak berani ngewujat ya tuh guys gak usah ngewujat ngewujat lah hirup mah kalem we apa-apa teh santuy gak usah di di apa namanya dibesar-besarin gak usah di bahas lagi mau kalem sans bye kawan kayak jadi apa ya ya gitu deh jadi gak enak kalau saling dihujat-hujat gitu percaya deh kalau kalian ngewujat yang dihujat itu bukan kayak gak tau sih berlaku untuk memperjakiti doang apa gimana kayak apa aku doang gitu kalau dihujat kayak aku bukannya kayak aduh gimana nih orang-orang pada gak suka sama aku pada benci aku malah kayak ngerasa kayak aduh apaan sih dia gak tau apa yang terjadi di belakang rayar kenapa so-soan ngewujat sih kayak gitu loh aku malah kayak aduh risih gitu gue ngerisi gimana ya ngingetin itu wajar tapi kalau berlebihan kayak sampai dihujat kayak merasa paling bener banget kayak aduh kalian gak tau ada apa kita sebenarnya so ya tapi emang ngewujat tuh enak guys enggak sih enggak sih ngewujat tuh gak enak bukannya apa ya oh yang enak tuh gibah bukan ngewujat yang enak tuh gibah kayak gitu enggak bohong bohong cender-cender kayak gitu enggak enggak canda-cender canda ya guys kalian suka serius-serius baik hidup mak kalem hidup itu keras keras but we hope we should have to be calm we should have to be calm hidup tak keras more more selamat menikmati makasih gak pukul rata itu guys gak usah nyempam komen nyempam gif nyempam gif nyempam bintang boleh 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 apa baik serah yang penting jangan nyempam komen udah sekali gak dibaca ya gak berarti kagak menarik nyempam gif aja bergunaan canda tapi beneran juga maksudnya ya jangan serius-serius lah kalau mau eh rumah nyempam rindu boleh gak aduh gue gak rindu balik jadi aduh jangan nyempam deh maaf ya guys enggak enggak just kidding semuanya aku ngomongin disini ada yang bercanda ada yang enggak semoga kalian tau ya yang mana bercanda yang mana yang enggak tapi kadang aku kok bercandanya suka kayak beneran sih jadi ya maaf ya maaf ya kamu apakah kamu orang Sunda iya aku orang Sunda emang tapi emang gak bisa ngomong Sunda aja bisa sih cuma sedikit-sedikit gitu kenapa Sunda gak boleh ya sama orang Jawa gak sih sekarang udah boleh sih pasti bisanya Sunda kasar tau aja gak boleh karena perang bubat tau gak tau IPS IPS lo sejarah nilai lo berapa? gue tau deh gak pernah mentingin nilai yang penting gue naik kelas sumpah gak pernah mentingin nilai aduh terserah deh gue dapet kecil, gue dapet kecil alhamdulillah yang penting gue naik kelas mau semuanya apa sih? gue semuanya remedial enggak, yang penting naik kelas dah agak naik kelas ya enggak enggak aku gak pernah naik kelas kok eh maksudnya aku gak pernah gak naik kelas gitu aku gak pernah gak naik kelas selalu naik kelas salah ngomong lo remet terus belajarnya belajar apa sih? belajar orang capek lo remet terus belajar ulangnya capek ya enak lah dia makin ngerti justru kenapa sih capek di rumah kalau boleh udah berapa kali gue ngomong gitu gimana ya diterima kenyataan aja gitu keulang kemales belajar ketika belajar itu diperhatiin sampai ngerti jadi gak bisa gak usah ngulang-ngulang lagi tapi aku emang juga suka gitu sih kayak ngerti kadang ngerti kadang gak ngerti terus kadang kayak ngerti habis itu lupa asal gak bolos-bolos main insya Allah naik ya amin insya Allah naik lo jangan garuk kakimu siap-kapan gue garuk kaki coy kenapain gue garuk-garuk kaki kamu pernah ditilang enggak suka numpuk tugas gak ya bukannya suka sih emang gak bisa kalau gak numpuk jk tik keras bos tiktik absen flow mau masak dulu oh iya udah mau ini ya jam laku sekarang jam 2 wow jam 2 kali ya selesai numpuk rindu jangan numpuk rindu kalian gak ngantuk ya kalian ngantuk gak sih guys aku sih gak ngantuk jam 2 aja mau masak oh ya jam 2 jam 2 kalau tidur kamu ngucapin sama tidur eh apa sih aku tidur kalau kamu ucapin selamat tidur aku males lah maaf ah males apa sih apa sih skripsi tugas kecuali skripsi takutnya kesialan kesiangan takutnya kesiangan gak selalu jumat jangan ngomongin tidur jangan ngomongin tidur ntar ngantuk gak gitu besok besok sekolah mbak sekolah lah lebaran nanti pulang kampung udah di kampung mbak eh mas eh mbak mas udah di kampung saya munyah pake mulut bagian kiri apa kanan kiri yang mana kanan yang mana ini ini kiri ya ini kanan gak tau kenapa sih kalian sampai mementingkan munyah di kiri atau di kanan lebaran kan gak boleh emang gak boleh kiri kanan ini kiri kan kan ini tangan kiri ini aku nulis pake tangan ini ini kanan gak boleh mudik oke aku sih gak mudik kayak aku disini di Tangerang nafes pake lubang hidung kiri apa kanan gak tau eh dua-duanya aku nafes pake dua-duanya kok gak tau sih Tangerang udah malam udah pagi lah Tangerang udah jam dua ini aku bisa nafes manual kalau pancuk kanan aku kiri kanan aku kan gak kidal Tangerang Tangerang katanya turun salju Tangerang turunkan harga telur sama cabai Tangerang mahal banget cabai sama telur pusing mana suka banget bunda cabai mana kok gak ada mahal gak beli bunda siapa sih yang naikin harga cabai kalau pedih mata kiri mata kanan dulu dua-duanya coba tanam sendiri aja kemarin tuh udah tanam sendiri di belakang salah ya aku dipatokin ayam mati terus aku tanam di depan di depan rumah kayaknya tanahnya gak subur gitu loh enggak kasih didim enggak 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 berbuang dan ya belum ada suara ayam ya belum kamu suka makan sambal banget suka ayam Ruben Onsu dikakitin eh ayam 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 ya boleh gak yaudah ada suara dari masjid guys kayak sawit 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 masa jam segini papa tajen banget pak ngejoks semalam boleh gak vlog boleh jangan aneh-aneh ya kemarinan saya udah aneh ke si joks aneh karena menanam bunga jam jam 3 jam 3 di sini ada yang keliling enak banget di sini udah gak ada yang keliling jam 2 jam 2 banyak yang rawat depan aku ajakkan aku ajakkan kucilnya udah pedamen MF mas keliling oi sekarang sudah berganti ya udah gak generasinya sudah beda ya kakak sudah gak ada yang muter-muter sebenarnya gak bisa disalahin juga sih kayak ini zaman sudah modern sudah gak bisa disama-samain lagi sama dulu ini bukan era lo lagi ya sih kadang orang tua tuh suka kamu ya jaman dulu papa begini begini jaman dulu mama begini begini itu jaman dulu mal jaman dulu pak sekarang ya jaman sekarang jaman ku muda beda ya ku bukan anak MF mana bisa ku sujud sambil gaya lilin tapi kadang kau ngomong gitu ke orang tua ya kayak aduh aduh udah ganti zaman nih bunda ayah udah ganti zaman terus tapi kayak kamu aja ngelawan bingung bingung gak bisa ngelawan orang tua ya gak boleh sih gak boleh juga ngelawan orang tua aduh aduh aku main FF ngga flow engga ada aku mainnya ML jadi buka pake L4 pake ramen yang harus dilawan kesenjangan sosial FF wiyah wih dih 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 keren banget nih kak RG liat liat thank you loh kak RG gila sih dapet 2 kastil mari kita keren banget kak RG jangan kamu yang main FF ngga ada aku ngga ada game keren banget sih kak RG gila sih takbir thank you kak RG thank you thank you candy crush saga ga sih mainnya aku tuh mainnya ini nih apa kayak yang teka teki gitu tapi yang teka tekinya yang serem gitu guys kadang-kadang tapi ngga serem-serem banget sih udah jam berapa ini bentar lagi selesai ya kawan-kawan karena saya sepertinya sudah mau ngantur nih daripada saya ngomong yang ngga jelas kemudian ntar melintir terus saya di terus saya di tegor kenapa kamu ngomongnya gini ya aku ngga sadar aku udah ngantuk aku ngga sadar aku ngomong begini aku melintir kendangan David SS dulu Oh iya SS Kenapa pula aku ngomongnya Kayak gini Emang Emang ini ya Campur-campur logat ya Aku temenan sama banyak orang Gunta ganti ya aku logat Ya guys Gimana nih Bentar Yaudah SS dulu Terlanjur mau SS Tapi aku masih SS Susah soalnya Kalo nanya yang SS Gue pake kacamata Gileksih kacamatanya Sebenernya kacamata pengganti doang gitu Gak balis Yaudah lah Kalo aku kacamata yang itu hilang Atau kacamata itu lupa taruhnya dimana Yaudah aku pake yang ini Emang bener bro Ucup ada kak Onil Hah Apa ini Kenapa bobo kak Onil Eh kita baca gif Ya Thank you kak Brian aja Thank you kak Florenger Thank you kak Irgi Kesayangan ku Thank you kak Alif Thank you kak Agus Thank you thank you thank you Kak Kiki Mars Kak Agus Kak Alif Kak Agus Kak Alif Kak Agus Kak Agus Kak Pukul Rata Kak Agus Kak Pukul Rata Kak Raka Dhani Thank you Kak Irkas Irkas Ya thank you Kak Agus Kak Giki Mars Thank you thank you thank you Kak Tumbal Proyek Serem banget namanya Makasih Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih kucing bintaronya Flora Padahal aku gak punya kucing bintar loh Tapi gak tau lah Bodo amat Terus Kak Panda Pants X Pants X Thank you Kak Zain Makasih Kak Agung Arif Thank you DREAMS 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 Oke Kita bacain Kita abisin Kita abisin Kita abisin Nomor 1 ada Kak Airgi Thank you very much Nomor 2 ada Kak Zarden 2000 Nomor 3 ada Kak Zed Zed Jangan Zed Nomor 4 ada Kak Agus Nomor 5 ada Kak Raja Wedha Nomor 6 ada Kak Alif Nomor 7 ada Kak Bribiraktik Gitu ya Makasih Nomor 8 ada Kak Peguratan Nomor 9 ada Kak Dega Nomor 10 ada Kak Aat Natapat Thank you Kak Aksa Lalu nomor 12 ada Kak Panda Nomor 13 ada Tumbal Proyek Nomor 14 ada Kak Pata Nomor 16 ada Kak Raka Dhani Nomor 16 ada Kak Vera Halo Terima kasih Nomor 17 ada Kak Aloe 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 Thank you Nomor 18 ada Kak Fabian Nomor 19 ada Kak Ilham Cinsa Nomor 20 ada Kak Dapa Dan yang terusnya Terima kasih 2.486 orang Terima kasih Terima kasih Sudah menemani saya Malam ini Pagi hari ini Gini hari ini Sudah jam 2 Dia met you Pak Irgi Terima kasih ya Nampas Nampas Thank you Thank you Terima kasih Selamat sahur Dan semoga Lancar puasanya See you Nanti Siang Di Sharehouse 48 Jangan sampai ketinggalan Karena bakal seru banget Kayak aku Yang lainnya Kalian belum melihat aku Di Sharehouse Kalian harus melihat aku Di Sharehouse Mantap Bye 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 See you Siang Eh Malam ya Gak tau lah Pokoknya sampai jumpa Di Sharehouse Bye bye Terima kasih Gif-gifnya Dan yang udah nonton hari ini Dadah Semoga Puasanya lancar Sahurnya Semoga lancar juga Semangat Dadah Terima kasih